Beginilah kondisi pertanaman kangkung, teman-teman, yang kurang lebih dua minggu yang lalu saya posting. Inilah buktinya, yang baru tiga bedengan kita hambur, dan kurang lebih panjang bedengannya ini kurang lebih empat puluh meter, teman-teman, empat puluh meter. Lebarnya tiga meter, dan kebutuhan benihnya, satu bedengan ini kurang lebih tiga kilogram, jadi tiga bedengan ini ada sepuluh kilo benih yang dibutuhkan. Dan usia paninnya ini pas 15 hari, kita lewat, meleset satu hari dari apa yang ditargetkan. Karena ini merupakan awal uji coba menanam kangkung di lahan sawah, teman-teman. Dan terbukti bahwa, alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa, pertumbuhannya sangat bagus, hijau, dan bebas dari gangguan, bermacam-macam hama penyakit. Alhamdulillah, inilah kondisinya. Ini saya berada di pertengahan bedengan, dan itu di sana adalah awal tadi kita panen, ya kurang lebih empat puluh meter. Ini diperkirakan akan panen sampai tiga hari ke depan, teman-teman. Tiga bedengan. Mari kita ikuti bagaimana proses panennya. Karena hanya sebagian kecil saja dulu dipanen pada hari ini, karena sudah waktu menjalan maghrib. Dan masih ada kangkung-kangkung lain dari lokasi lain yang menutupi kebutuhan untuk hari ini, untuk dijual pada besok pagi, teman-teman. Nah ini nanti setelah dibawa ke dalam rumah, akan dibersihkan, disortir, kemudian dilanjutkan dengan pengikatan. Sesuai dengan aturan yang berlaku pada penjual-penjual sayur, bagaimana besarnya dan berapa ikatannya. Sampai jumpa lagi sahabat Pulau Raghuwata dimanapun berada. Sore hari ini kita sudah menjalan maghrib, teman-teman. Kita masih sempat melakukan panen. Ini seperti dengan konten kami sebelumnya. Dua minggu yang lalu, teman-teman. Saat kita menghambur kangkung cabut yang tiga bedengan ini, yang kurang lebih sembilan kilo. Sembilan kilo. Kondisi kangkungnya sudah seperti ini, teman-teman. Jadi dia pas 15 hari hari ini, dan kita sudah mulai panen di bedengan pertama ini. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Lebar bedengannya kurang lebih 2 meter. 3 meter. 3 meter ya? Oh iya, kurang lebih. Hampir 3 meter. Kemudian panjangnya ada 40 meter. Jadi ini yang saya bilang bedengan terpanjang di Barombong. Bukan di dunia, di Barombong. Dan kelebihannya lagi, ada beberapa kelompok ini yang terlibat dalam panen ini. Jadi ini adalah kangkungnya. Tingginya kurang lebih 40-50 cm, teman-teman. Hanya jangka waktu 15 hari. Dua minggu pas, ini hari, teman-teman. Dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan, Seperti yang saya katakan bahwa budidaya kangkung ini di sawah. Ini di sawah, teman-teman. Di sebelah sana sudah ada padi, sudah ditanam. Dan ini dikelilingi oleh pertanaman padi. Jadi ini merupakan satu uji coba bagaimana kita budidaya sayuran, terutama kangkung cabut ini, di lahan sawah. Di mana orang-orang petani-petana lain menanam padi. Jadi kita akan membandingkan bagaimana hasil yang diperoleh menanam kangkung dengan menanam padi. Namun secara kasar, teman-teman, kangkung ini lebih memuntungkan. Karena kita bisa lebih dari 5 kali lipat penghasilan daripada menanam padi yang notabene-nya cuma 1 kali panen. Ini bisa kita panen 4 kali. Itu hanya perhitungan 1 bulan, 1 periode, teman-teman. Bagaimana kalau kita mengikuti umur kangkung ini yang 2 minggu berarti 6 kali panen? Eh, 8 kali panen? Coba dibandingkan. Oke, silahkan diikuti, teman-teman. Tidak, silahkan diikuti, teman-teman. Tidak, silahkan diikuti, teman-teman. Tidak, silahkan diikuti, teman-teman. teman-teman jadi ya mungkin dari satu beda ini diperkirakan setengah beda kan dulu untuk serai ini kita panen ya kisaran 50-100 sikat teman-teman kemudian akan dilanjutkan lagi besok karena sudah menjelang maghrib ini kami akhiri dari lahan kangkun cabut Tumpuk Balang desa Mucu Balang kecamatan Barombong Pulau Raguatah menyampaikan mudah-mudahan ini adalah bukti teman-teman bahwa memang budidaya kangkun di sawah di saat petani lain menanam padi itu lebih menguntungkan daripada kita menanam padi tapi jangan semua menanam kangkung nanti harganya bisa jatuh jadi itulah ikuncinya teman-teman oke sebelum saya akhiri jangan di jangan di lupa di like teman-teman di komen di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pulau Raguatah terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati